Ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah tersangka korupsi Muhammad Hatta, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian atau Al-Sintan dari Kementerian Pertanian. Penggeledahan rumah senilai 4,5 miliar rupiah ini dilakukan di Kelurahan Bumi Harapan, Baku Kiki Barat, Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada minggu malam. Pasca melakukan penggeledahan, KPK kemudian menyita tanah dan bangunan tersebut. Kemudian KPK juga menyita tiga koper dokumen dari dalam rumah, termasuk sejumlah ponsel serta sejumlah barang yang didoga, termasuk dalam tindak pencucian uang. Selain menggeledah dan menyita rumah Muhammad Hatta, penyidik KPK juga memeriksa 4 keluarga anak buah Syahrul Yasin Limpu. Saya selaku camat Wajiki Barat bersama Ibu Lura, selaku Lura Bumi Harapan bersama Ibu RT, diundang untuk menyaksikan penggeledahan terus pemeriksaan beberapa saksi dari keluarga Saudara Muhammad Hatta, terkait dengan kembangan kasus Bapak.